. Ditulis dalam bahasa Arab atau Pagon, naskah dengan tinta hitam di atas kertas Jawa atau Deluang, buku ini berisi 1520 folio dalam ikatan kulit coklat asli. Papan pengikat depan dan ujung, dicap dengan pita bingkai, dan potongan sudut hias dan medali tengah. Ikatannya pada awalnya memiliki flap amplop gaya Islam, yang terdiri dari lebih dari 3000 halaman yang ditulis dalam skrip Pagon. Diberi nama Menak Amir Hamza, Menak Amir Hamza adalah siklus epik dongeng, yang berpusat pada Amir Hamza, Paman Nabi Muhammad, dan menceritakan banyak petualangannya yang suka berperang dan ramah. Berdasarkan aslinya Arab Persia, versi Jawa telah dikembangkan dan dilokalisasi, dengan lebih lanjut diciptakan dan ditambahkan kisah-kisah tentang putra dan cucu Amir Hamza. Naskah ini berasal dari pengadilan Yogyakarta, dan ditulis untuk Ratu Ageng, sekitar tahun 1730 sampai tahun 1803, seorang istri Sultan pertama Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono pertama, dan ibu dari Sultan Hamengku Buwono kedua. Dalam pengantar, ia disebut Prabu Wanodeya, Kang Jumeneng Ratu Agung, Kang Ngedaton Tegal Rejo, Raja Perempuan, yang memerintah sebagai Ratu Agung, dan memiliki istananya di Tegal Rejo, Ratu Ageng adalah putri seorang sarjana Islam, dan dikenal sebagai Muslim yang taat. Naskah tersebut disalin beberapa waktu setelah 1792, dan sebelum 1812, ketika diambil oleh pasukan Inggris dari Istana Yogyakarta. Foto dalam video ini diambil oleh British Museum. Terima kasih telah menonton!